Pemirsa, mantan istri dan anak korban kekerasan oleh seorang petinggi perusahaan asing telah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku melakukan penganiayaan karena kesal anaknya bermain game online. Korban dugaan KDRT, KAI dan dua anaknya selesai menjalani pemeriksaan selama lima jam di unit BPA Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu Malam. Mereka dimintai keterangan seputar dugaan kekerasan yang dilakukan RIS, petinggi sebuah perusahaan asing yang tak lain adalah mantan suami dan ayah para korban. Dari keterangan sementara, pengenayaan dilakukan pelaku karena kesal anaknya bermain game online. Tadi materi pemeriksaan itu ya seputar perbuatan terlapor. Perbuatan terlapor berkisar dari tahun 2021 sampai terakhir yang kita laporkan. Karena anak ada kesalahan sedikit, kemarin itu kan main-main game online. Kemudian timbul emosional dia, terjadilah seperti itu. Menurut rencana, para korban akan menjalani visum pada hari Kamis. Sementara pemeriksaan dampak dari KDRT di P2TP2 akan dilanjutkan pada hari Jumat. Korban berharap terduga pelaku segera ditapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyedik. Sebelumnya, media sosial dihebohkan oleh sebuah video viral pengenayaan yang menimpan seorang anak laki-laki yang dilakukan oleh ayah kandungan sendiri. Periswa pengenayaan terjadi di apartemen pelaku di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kini status perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyedikan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ayus melaporkan.